Karena banyaknya kejenggalan dalam kasus tewasnya Brigadir J, kini TNI diminta untuk turun tangan. Brigadir J tewas di rumah komandannya Kadif Propan Pondri, Irjen Verdi Sambung. Brigadir J disebut polisi tewas baku tembak dengan ajudan Irjen Verdi Sambung lainnya. Dia adalah Baradae. Ya, kasus kematian Brigadir Nofrian Sayoswa Huta Barat alias Brigadir J, di rumah Irjen Verdi Sambung, akan segera memasuki babak baru. Karena permohonan autopsi ulang, Brigadir J yang diajukan pihak keluarga sudah disetujui. Kuasa hukum keluarga Brigadir J Kamarudin Simanjuntan, minta bantuan agar dokter forensik dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara dilibatkan. Sebagai pemegang komando tertinggi tiga matra TNI, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pun memberikan lampu hijau. Andika mengatakan TNI akan menyiapkan rumah sakit, tim dokter senior, hingga peralatan medis termaik yang dibutuhkan untuk otopsi ulang Brigadir J. Sementara itu, pihak Polri mempersilahkan keluarga Brigadir J untuk memilih tim Forexid yang berpengalaman dalam eksumansi dan otopsi ulang jenazah. Nah, sebelum lanjut video yang memilihkan dulu buat klik tombol like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa, aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Fakta terbaru kasus pembunuhan Brigadir J Yang pertama, Panglima TNI siap membantu Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menegaskan TNI siap membantu otopsi ulang atau eksumansi terhadap Brigadir J Yang tewas di rumah Gadir Proper Perlui, non-aktif Irjet Paul Verdi Sambu Andika mengatakan TNI akan menyiapkan rumah sakit dan tim dokter senior Hingga peralatan medis terbaik yang dibutuhkan untuk melakukan hal tersebut Ia juga menegaskan TNI memiliki rumah sakit, rumah sakit, dan tim dokter yang mumpuni untuk melakukan proses tersebut Panglima TNI pun menegaskan akan memastikan proses tersebut tidak diintervensi oleh siapapun Sehingga mereka bisa memberikan pemilihan maupun misalnya sumbansi Dari segi keilmuan itu lebih maksimal dan yang lebih penting memang terkendali Dalam arti tidak intervensi sedikitpun Sehingga mereka bisa memberikan opini yang benar-benar objektif Gata Andika Selanjutnya KSAL tunggu persetujuan Panglima TNI Sementara itu sambutan baik untuk membantu proses otopsi ulang datang dari TNI Angkatan Laut Resul KSAL untuk membantu Paul Verdi diungkapkan oleh Kepana Dinas Penderangan Angkatan Laut Leksamana Berantama Julius Wijuyono Melalui keterangan tertulisnya pada Kamis 21 Juli Menurut Julius, KSAL mempersilahkan Polri menggandeng dokter forensik RSAL jika diperlukan Julius menyampaikan pesan KSAL kepada dokter forensik Jika nantinya Polri menggandeng RSAL Maka diharapkan para dokter forensik bekerja dengan profesional Yang selanjutnya adalah reaksi Polri Polri mempersilahkan keluarga Brigadir Irofri Anselius Lohuta Barat alias Brigadir J Menghadirkan tim forensik yang berpengalaman dalam eksumansi atau otopsi ulang jenazah KD Fumas Polri Irjen Pol Dedi Prasipio Menyebut dengan dihadirkannya orang-orang yang berpengalaman akan semakin bagus untuk mengungkap hasil otopsi Kemudian apabila dari pihak pengacara akan menghadirkan orang-orang ekspert Yang mungkin ditunjuk dari beberapa rumah sakit itu dipersilakan Dan itu semakin bagus Kata Deddy kepada wartawan di Paris Tim Polri, Jakarta pada Jumat 22 Juli Nah, gimana Sob? Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya ya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton